Hai Oke Halo semua jadi di video kali ini saya akan cara tutorial membuat peta Hillshade proses untuk membuat liniamin nya jadi pertama itu tahap pertama kita mencari data dulu yaitu data dem dan data demen dapat dari mana data demen itu dapat dicari di ini web ini tanah air Indonesia.go.id demnas nah disini esikensi sini banyak sekali salah satu plot demnasnya kita ambil aja contoh di daerah yang dimana terdapat banyak eh bukitnya satunya di daerah sini kalian pecat aja satu-satu kotak dan unduh petanya peta demnasnya ini diunduh dan masukkan ke folder dimana pun contohnya ini sekedar tutor-tutor dan enter dan habis itu klik save ini nama satu menit nanti saya akan eh pos bentar untuk download Oke lanjut setelah petanya peta demnas sudah didownload dalam formatif kalian buka art mapnya ini art map yang termasuk argis mapnya aku mau menggunakan versi 10.8 Oke kita tunggu eh sampai appnya kebuka Oke setelah appnya kebuka ini DX aja kalian eh siapkan dulu alat-alatnya apa yang pertama tinggal yang kalian harus siapkan itu di bagian art toolbox nah ini bagian atas disini oke art toolbox kalian pencet aja art toolboxnya nah setelah itu selain kalian udah menyiapkan art toolboxnya karena tinggal input datanya peta tadi cara inputnya gimana kalian cari dulu folder yang telah didownload di bagian eh apa namanya peta demnas tadi 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 saya taruhnya itu di tutor nah ini peta demnas kalian drag aja ke sini nah ke server dan pencet aja yes Oke ini pencet oke aja boom kalian betul kayak gini setelah itu kalian balik ke art toolbox yang udah dibuka tadi kalian buka eh ke spesial analisis tools nah disini kalian cari lagi ke surface nah jadi ingat lagi sekali lagi di art toolbox spesial analisis analisis tools and then go to surface habis itu buku ke itu hillshade kalian pencet hillshade nya dulu double-click nah disini input raster masukin buat raster input Eh apa namanya yang diinput di layarnya data kita kayak Oke pencet Oke double-click maksudnya nah selesai double-click ini kalian nggak usah ubah ini maksudnya 315-45 itu maksudnya amplitude ketinggian ketinggian itu dapat ketahui sekitar 315 hingga 45 ketinggian meternya terbit Oke aja Nah di sini kalian ini sedang diproses jelisih jelisih ini masih lagi proses dan kelihatan apa namanya bagian-bagian eh ketinggian ketinggal digarisin aja apa namanya itu liniamannya ada beberapa tips biar kelihatan kalau menurut kalian nih Agak susah untuk dibuat ini aminnya kalian pencet di layer hasil sedang telah dibuat karena right-click go to properties nah habis kota properties go to display simbologi dengan seri simbologi nah di layar proper ini kalian ada warna color remnya karena kalau rem nah ini kan bagian atas nih yang tadi nah kalian Scroll aja ke bawah cari yang yang kebalikan ya yang putih putih ke hitam eh sorry putih ke hitam terikan hitam keputusan putih ke hitam klik apply dan boom nah ini color yang kedua sebenarnya bebas kalian bisa pakai color ini kalau color ini agak susah dilihat untuk membuat linia mena kalian balik lagi ke properties ubah lagi skor paling atas ke warna default yang dalam hitam ini dan klik apply Oke untuk cara menarik garis itu ada dua cara cara yang pertama itu dengan software lain software editing fotonya atau enggak di dalam art map ya kalau di armek emang agak kompleks cara buatnya Oke saya fokus ke armek dulu jadi di armek untuk membuat garis linia menya kalian itu siapkan katalog di bagian atas nih di bagian menunya di sini ada logo katalog kalian pencet katalognya nah disini ada folder home oke ada folder home disini kalian pencet paling atas right klik-klik kanan baru new habis new tabin ship kenapa sifal karena ini kan mau bentuk ship bergerak berbentuk garis nah kalau pencet sefal ya kalian tulis aja linia men nah selain ya men full tabnya itu mengalami polilen karena berbentuk garis kalau pencet oke aja oke Oh karena saya udah membuatnya keren nah ini yang tadi tadi setelah ducat Oke nanti ada muncul kelinia mencet kalian masukin aja klik Oke nah kalian drag ini ke layarnya klik Oke nah ini di scroll ke atas dan ini nah setelah di drag atau namanya lineamen ya kalian itu tinggal mencet pencet linia mennya kalian ke editor nah C semisal kalian enggak ada editor ya kalian buka bagian menu nah disini ada editor toolbar kalian pencet editor toolbar ya nah pastikan linia mennya udah di pencet dulu ya di select nah balik ke editor kalian pencet editornya terus start editing nah kalian pilih pilih linia mennya keren pencet oke dan dia akan loading dulu dan menyiapkan nah setelah itu kalian pencet critters di bagian per editornya kalian pencet ini ini ya disini kalian udah siap untuk menambahkan pencet linia menergini kalian tinggal drag-drag ke bagian hilsinnya disini misal disini ini akan ada gariskan di bagian bukitnya berada strikenya nah kalian drag aja di sini semisal contoh nah kalian double-click ke ujungnya untuk ini dan boom kebentuk nah udah sisanya ya terus-terus kalian drag lagi double-click lagi nah ini kan garisnya masih tipis banget ya contohnya terlaku buat tiga garis dulu contohnya nah ini kan udah ada terdapat tiga garis nih kelihatannya terlalu tipis caranya ubah-ubah menjadi tebal dan warnanya menjadi kontras kalian pencet ke layer di sini ada logo garisnya kalian pencet sekali nah disini pilih warna yang agak kontras misal warna kuning dan untuk ketebalannya ya di sini with kalian naikin aja setebal ya empat peters pencet Oke nah itu mulai kelihatan ini sisanya sama kalian cari aja cari yang diniaman diniaman ya klik sekali habis itu klik bagiannya klik dua kali lagi klik sekali buat kalian klik dua kali nah itu cara membuatnya Oke setelah itu setelah udah dibuat garis-garisnya ini di X aja kan udah nggak butuh Oke tar aku mundurin dulu nah setelah kalian membuat liniamen-liniamen ya atau mengukurnya itu ya tentu waktu sekarang manual karena kan baru garis liniamen ya cara meng-export menjadi gambar itu kalian pencet file habis itu ke eksport map nah disini kalian bebas mau bentuk PNG atau JPEG kalau saran saya sih mending PNG aja resolusinya tinggiin kenapa tinggiin karena untuk kualitas fotonya Nah kalian pilih folder untuk penyimpanan kalian bisa jatuh map map liniamen nya oke klien save dan boom udah selesai tinggal dicek ke PT aliniamen Nah sih udah jadi petanya ini cara membuat liniamen peta nya untuk cara kedua semisal kalian gak mau ribet membuat liniamen garisnya itu sebenarnya ya butuh aplikasi editing juga sih contoh tak ini semisal kalian tidak mau memakai aduh sorry tidak memakai ada garis liniamen ya nah bentuknya kayak gini nah bentuknya dia kayak gini udah cukup kalian tinggal di ekspor dulu tanpa ada garisnya Hai map tanpa garis Oke kalian save nah disini kan di penyimpanan tadi metapa guys kan enggak ada garisnya tinggal ditambah liniamennya kalian aja buka paint 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 ya nah ini aplikasi bawaan 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 apa namanya bawaan Microsoftnya Windowsnya nah kalian open Hai nah cari di eh tadi yang di map yang di ekspor gilisnya tanpa ada garis liniamen ke mana tadi aku save nah ini map tanpa garis nah kan udah ada nah kalian tinggal tambahin ini headline habis itu ya udah tinggal tarik garisnya udah satu atau tarik lagi dua tarik lagi tiga oke untuk warnanya kalian pilih warna dulu nih semisal yang kontras kuning akan tarik aja tuh jadi pilih warna dulu baru kalian klik line sini cara membuat garisnya tinggal di drag aja langsung kita tuh nedi kesini ya cari 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 yang sejajar nah habis itu tinggal di ekspor lagi file eh cara ekspornya ya kalau disini kan berarti enggak save save as spng picture waktu map liniamen versi paint kita aja sih ini paint dan habis itu udah di ini ekspor dan jadi jadi dua cara caranya pakai servernya sendiri caranya kedua pakai aplikasi lain yaitu paint Oke sekian dari video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati